Tangan berbisa jilid 31. Mereka meninggaikan tempat kerja itu jauh sekali, dan duduk di suatu tempat yang membelakangi batu cadas. Injia seperti balik kembali ke pangkuan ibunya yang sudah lama berpisah, begitu mereka berdua duduk segera. Jatuhkan kepalanya di dada Chin Hang sambil menangis dengan sedihnya. Chin Hang mengeluarkan sapu tangan mengeringkan air matanya, menghiburi gadis itu dengan kata-katanya, jangan menangis Injie. Aku tahukah seorang gadis gagah berani, bukankah begitu aku sebenarnya tidak takut menderita. Biarlah aku bicara terus terang kepadamu, engkohong, aku benar-benar selalu ingat kau. Malah ada kalanya begitu hebatnya aku memikirkan dirimu, sampai, kata Injie sambil menangis. Chin Hang merasa terharu, juga merasa malu kepada diri sendiri, di luar kekuasaannya sendiri, menundukkan kepala dan mencium bibir Injie, katanya dengan suara gemetaran, Injie, untuk selanjutnya aku akan bersamamu selama-lamanya, sekalipun langit rubuh aku juga akan bersamamu. Injie hampir tidak bisa bernafas, mendorong perlahan tubuh Chin Hang sambil tersenyum girang. Kau sudah menengok suhu sudah. Suhumu sebetulnya marah padamu tetapi setelah ku beri penjelasan padanya, sekarang jadi tidak marah lagi oh, bagaimana kau bilang aku kata bagus sekali perbuatanmu yang menantang bertanding untuk kali yang terakhir itu. Sebab, kalau kau tidak dapat menyambut penuh serangan sepuluh kali, atau tidak bisa menyambut lima kali serangan ke atas, kau baru akan menjadi tawanan seumur hidup, tapi sebelum lima jurus kau jatuh, bisa balik kembali ke kamar tahanan ular. Benar waktu itu aku merasa sangat tegang sekali, begitu turun tangan segera merasa bahwa kali ini aku lebih tidak baik lagi keadaanku, maka aku lalu bertanya kepada penguasa rumah penjara bila aku dipindah ke kamar tahanan ular, masih ada kemungkinan untuk menantang lagi atau tidak. Ia kata boleh, maka setelah menyambut serangannya yang keempat kalinya, lalu turun sendiri sekarang kau boleh segera pergi menantang. Kalau kau dipindahkan lagi ke kamar tahanan naga, kau akan mendapat bak menantang tiga kali lagi cis, beberapa hari nanti sajalah kita bicarakan itu lagi, sebetulnya dalam kamar tahanan ular ini, jauh lebih menyenangkan daripada kamar tahanan naga. Aku tidak suka selalu berdiam di dalam kamar, apalagi suhuku suka mencampuri urusanku, penguasa rumah penjara rimba persilat sendahulu bukankah sudah menerima baik permintaanku, kau tidak perlu turut melakukan pekerjaan berat. Tetapi itu aku sendiri yang suka turut bekerja, aku merasa senang sekali berada bersama-sama mereka, apa mereka tidak lagi menghina kau mana mereka berani? Kepandayan ilmu silatku di dalam kamar tahanan ular ini adalah yang paling tinggi itu memang benar semula ada seorang tawanan yang buta matanya ingin mengganggu aku, akhirnya ku pukul wajahnya sampai matang biru, sejak waktu itu dan selanjutnya, siapapun tidak ada yang berani mengganggu aku lagi. Tapi, tapi ada satu orang yang terkecuali, siapa? Kalau ku sebutkan kau tidak boleh marah ya? Mengapa aku harus marah? Dia adalah seorang tawanan juga yang masih muda, namanya Liu Xiaochiu nama julukannya laki-laki kasar. Dia selalu mengejar-ngejar aku, ada satu kali ia berlutut di hadapanku, katanya ia terlalu kesepian cobalah kau pikir, lucu tidak? Sudah tentu aku tidak mau menghiraukannya, benar-benar aku hanya melihat dan merasa kasiban sekali padanya hingga tidak tega untuk mengusir dan membentak. Jangan bicarakan soal itu lagi, sekarang aku hendak tanya padamu beberapa persoalan, tidak perlu tanya, aku hanya sukakah seorang benar-benar, kecuali kau, aku tidak suka orang lain. Oh, aku tidak tanya padamu soal ini, jangan kau terpengaruh dahulu oleh perasaanmu sendiri. Injie perlahan-lahan angkat muka, menggerakan biji matanya yang besar menatap wajah Chin Hong, kemudian berkata dengan sikap kemalu-maluan, Perasaanku agak tegang, aku takut kau mendengar cerita orang, sebab para tawanan itu paling suka menimbulkan urusan asal kau tidak melakukan kesalahan. Takut apa kepada omongan orang lain biarlah, aku sama sekali tidak berbuat salah. Tapi aku masin khawatir juga, sebab para tawanan itu paling suka menimbulkan huru hara, Chin Hong periahan lahan mengelus-elus rambut Lu Inen dan berkata, Ku kata sekali lagi, jangan terlalu tegang sekarang beritahukanlah kepadaku beberapa soal yang sebentar lagi akan ku tanyakan padamu. Belum habis ucapannya di tengah udara terdengar suara bergeraknya orang dan kemudian disusul oleh turunnya sesosok bayangan orang dari tengah udara dan jatuh tepat di depan kedua orang itu. Orang yang baru turun dari atas itu adalah seorang tawanan yang masih muda usianya rambutnya awut-awutan, pakaiannya compang-camping, namun wajahnya cukup tampan sikap juga gagah. Ia menunjukkan sikapnya yang marah, dengan mendelikan sepasang matanya, menatapi Injie, sikap orang itu seolah-olah ingin menembusi hati Injie. Injie juga merasa tegang, buru-buru melepaskan diri dari pelukan Chin Hong dan lompat berdiri sambil bertanya, Hai, kau memandang aku secara itu, apa sebetulnya artinya kau takut balas tanya tawanan muda itu sambil tertawa dingin. Chin Hong juga segera bangkit dari tempat duduknya, bertanya sambil menatap wajah Yo Inen, Injie, siapa dia Yo Inen tidak menjawab, Sebaiknya malah begitu marah sikapnya, berkata sambil membanting-banting kaki. Pergi, pergi-pergi, aku toh sudah memberitahukan padamu, aku tidak bisa menyukai kau, bukan? Kenapakah selalu mengejar-ngejar orang yang tidak suka kepadamu? Oh, begitu? Sayang aku Liu Xiaochiu bukan seorang tuli. Sejak kapan kau beritahukan kata-kata itu pada ku tanya pemuda itu sambil tertawa dingin. Sejak bermula ku kenal kau apa itu saja kau lupa berkata Injie dengan suara tajam. Pemuda itu mendadak marah, ia mengangkat tangannya dan berkata sambil menuding Yo Inen. Yo Inen, ku beritahukan padamu, bagiku segalanya tidak apa, akan tetapi kau tidak seharusnya menipu aku, tidak seharusnya mempermainkan cinta orang lain, Hektometer titik hektometer apa kau kira cinta orang laki itu tidak ada harganya? Kau, kau perempuan berhati kejam Yo Inen tampak sangat gelalisa hingga menangis menggerung-gerung sambil berkata dengan suara terisak-isak, Kau jangan ngacobelo, kalau kau ngoceh lagi, ku hajar kau nanti pada saat itu Cap Giamong yang bertugas sebagai mandor telah datang dengan membawa pecutnya, Ia mesbentak sambil tuding Liu Xiaochiu, hek kau tidak bekerja? Perlu apa kemari Liu Xiaochiu berdiri tegak Cap Giamong menggerakkan pecutnya? Menghajar dirinya, sambil perintahnya. Kembalikah sungguh berani mati, hek apakah kau kira dalam rumah penjara ini kau boleh mengejar-ngejar perempuan? Liu Xiaochiu masih tetap berdiri tegak tidak bergerak Cap Giamong jadi sengit dan berkata lagi, Bagus aku mau lihat, adatmu ataukah pecutku yang lebih keras? Sesaat kemudian, pecut turun sangat gencar, menghajar tubuh pemuda Siu Liu itu, Hingga pakaian dan kulitnya hancur dan darah membasai seluruh tubuhnya, Tetapi Liu Xiaochiu tetap tidak bergerak bagaikan sebuah patung. Chinhang jadi tidak tega lalu berkata padanya sambil memberi hormat, Saudara Liu, bila sumuaiku ini berlaku salah terhadapmu, Biarlah di sini aku yang mintakan maaf untuknya. Sebaiknya kau lekas balik dan lakukanlah pekerjaanmu sebagaimana mestinya, Caramu yang mudah itu sesungguhnya tidak berharga sama sekali. Kau ketahuilah itu Liu Xiaochiu sedikit pun tidak menghiraukan pecut sudah menghajar habis mukanya, Tapi akhirnya ia menganggukan kepala juga lambat-lambat, dan menggumam sendiri benar, Tak disangka aku si laki-laki kasar Liu Xiaochiu bisa mandah terima pecutan lantaran perempuan, Benar-benar terlalu menggelikan, sambil berkata demikian, Ia menggeser kakinya dan berjalan pergi sambil menundukan kepala. Setelah Liu Xiaochiu berlalu bersama Cap Giamong, Yoinen dengan perasaan takut mengawasi Chin Hong, Seperti seorang pencuri kecil yang tertangkap basah, Hingga tidak bisa mungkir dari tuduhan dan sedang menanti hukumannya. Chin Hong dalam hati sangat mendongkol, Tetapi kalau diingat ia sendiri juga pernah menapi cinta dengan Leng Di Yesian, Pikirannya jadi tenang, ia menarik tangan Yoinen dan duduk lagi di atas batu, Katanya dengan sabar. Inciye kau tidak usah takut. Sekarang kau beritahukanlah padaku apa sebetulnya yang telah terjadi mengetahui Chin Hong tidak marah, Yoinen benar-benar merasa sangat bersyukur, Sambil senderkan kepalanya di dada Chin Hong, Ia berkata dengan suara terisak-isak, Aku bukanlah sengaja, pertama kali aku ikut melakukan kerjaan berat itu, Aku dengar kata orang banyak yang panggil-panggil dia lelaki kasar, Dalam hatiku lalu berpikir sendiri, Aku tidak percaya di dalam dunia ini ada lelaki yang kasar, Dan kau lantas menggoda dia Inciye mengangguk. Ya, pertama dia tidak hiraukan aku, Aku lalu ganggu dia lagi, Dia masih tenang tidak hiraukan aku. Dalam hatiku sangat mengaguminya, Pikirku nama julukan lelaki-laki kasar itu benar-benar tidaklah bohong. Siapa tahu, setelah beberapa hari lewat sejak hari itu dia yang berbalik cari KNG, Dia diam-diam memberitahukan padaku bahwa dia bukanlah lelaki kasar dan dingin Seperti apa yang dibayangkan oleh orang banyak Dia hanya berusaha sekuat tenaga untuk menindas perasaannya sendiri, Padahal sebetulnya dalam hatinya hangat sekali, Dia butuh cinta. Dia kata lagi bahwa pertama kali melihat aku, Hatinya berdebar keras, Sebetulnya ingin seperti biasa dengan sikapnya yang acuh-ta'acuh, Tapi setelah ditindasnya perasaan itu akhirnya dia merasakan bahwa dia telah berubah, Dia ingin berlaku baik terhadap aku, Lalu bagaimana kau jawab dia dalam hati sebenarnya aku merasa geli, Tapi waktu itu aku merasa bahwa aku sudah berada di atas punggung harimau, Sulit untuk turun lagi, terpaksa berpura-pura. Berlaku baik terhadapnya. Hektometer. Siapa suruh dia berhati demikian keras, Ini adalah kau yang tidak benar, Lain kali tidak boleh ganggu-ganggu orang lagi ya, Aku sedikit pun tidak berani mengganggu orang laki-laki lagi. Hei, tak kusangka laki yang mendapat sebutan laki-laki kasar, Juga demikian sulit dihadapinya, Benar-benar tidak sanggup ketik ucapan dia itu benar, Perasaan cinta orang laki-laki bukanlah barang yang sudah tidak berharga lagi, Sama sekali yu ingin merasa malu, Berkata, Sekarang tak usah bicara kau soal ini lagi, Kau kata hendak menanyakan aku beberapa hal, Sebetulnya urusan apa pertama, Orang tua pedang emas dari gunung Oeyesam pernah datang kemari menantang bertanding, Belum mengapa tidak? Waktu pertama kali dia di lembah ini melakukan pekerjaan berat, Entah apa sebabnya cocok dengan it yang Cie Siao Ganjin, Dari cocok mulut sampai terjadi pertempuran, Akhirnya kedua-duanya terluka parah. Penguasa rumah penjara rimba persilatan lah yang menolong orang tua pedang emas, Tapi dia memukul kepala Siao Ganjin sehingga hancur dan otaknya berantakan, A-a-a begitu kedua-kedua titik kedua, Biarlah kupikir dauluh ya, Kamar sebelah musimu kabupeng gue e-bawan itu dengan care bagaimana bisa menantang bertanding, Dan malah bisa keluar dari sini? Orang tua dilalah yang mengajarinya semacam ilmu silat aneh, Orang tua dilah bagaimana mengerti ilmu silat? Dia adalah salah satu dari manusia berbisa siapa tahu. Aku tanya padanya, Dia tak mau kata apa apakah dia masih menurunkan ilmu silat kepadamu tidak dia memaki aku bodoh? Sebetulnya aku mana seorang bodoh? Aku hanya kurang dalam hal kekuatan tenaga dalam saja, Hingga tak dapat menyambut sampai sepuluh kali titik ketiga, Pekerjaan apa yang kalian lakukan? Mengapa batu-batu cadas itu dihancurkan dan kemudian ditempat cis? Apa kau tidak mengerti benar-benar aku tidak mengerti? Aku pikir, Bekerja berat juga seharusnya melakukan pekerjaan yang ada artinya, Bekerja semacam itu benar-benar terlalu membosankan kau kata apa? Kau ini benar-benar kutu buku kenapa begitu bodoh sekalihus? Apakah menghancurkan batu cadas juga ada gunanya jadi kau belum mengerti juga? Baiklah kalau begitu, Kuterangkan uutupmu Dengar, Ya, Mereka sedang menempa emas haaah? Menempa emas ya, Batu cadas itu mengandung bahan logam emas, Setelah dihancurkan lalu dicuci bersih dan ditempa dengan air, Logam emas itu terendap jadilah hancuran emas yang berkilauan ooo begitu? Pantas penguasa rumah penjara rimba persilatan begitu kaya, Siapa yang menang dalam pertandingan dapat hadiah seribu tai luang emas, Kau masih hendak tanya apalagi tidak ada, Baru berkata demikian, Tiba-tiba terdengar suara orang dari belakang batu cadas, Kalau sudah tidak ada, Sekarang ikut aku naik ke atas Chinhang dan Ngie lompat bangun dengan berbareng, Tampak di belakang batu besar itu muncul tai Giamong, Berkata sambil tolak pinggang, Haha, Kamu sembunyi di tempat ini untuk mengadakan pertemuan, Hi, Kau anggap rumah penjara ini sebagai tempat apa, Yo In In kemalu-maluan hingga merah mukanya, Pendelikan matanya ke arah tai Giamong itu, Agaknya hendak segera menegur mandor itu yang sudah mencuri pembicaraan mereka, Tapi Chinhang bersikap hormat terhadap mandor kepala itu, Ia bertanya sambil menjura memberi hormat, Tai Giamong ada urusan apa, Ikutlah dulu aku naik ke ATA, Nanti kita bicara lagi In Hie menarik tangan Chinhang dan berkata, Jangan pergi waktu satu jam masih belum cukup, Kira-kira sudah berapa lama bertanya Chinhang setengah jam saja belum, Kalau begitu sebentar aku akan datang menengok kau lagi, Kata tai Giamong sambil terjenyum, Kau jangan pedulikan kami kenapa sih tai Giamong dari tersenyum sampai jadi tertawa terbahak-bahak dan lalu berkata boleh-boleh, Jikalau kau senang, Aku malah boleh meminjamkan rantai untukmu In Hie tercengang, Tanyanya untuk apa rantai Chinhang buru-buru berkata, Tai Giamong, Janganlah kau menggoda orang keterlaluan, Sekarang sajalah aku ikut kau naik ke atas lah menghiburi In Hie dengan beberapa patah kata, Kemudian berjalan naik dengan mengikut, Tai Giamong masuk ke alat naik ke atas lembah, Aku dengar Lao Cu kata bahwa kau hendak menemui perempuan yang menyanyi itu, Apakah itu benar tanya tai Giamong? Ya, Lalu setelah kau ketemu dia apa kau lantas suka pergi ke gunung busan untuk menolong keluar nona lengkaloh ya, Bagaimana sekarang juga aku akan ajak kau menengok dia, Jadi Lao Cu kalian sudah menerima baik permintaan ku tai Giamong mengangguk, Tidak berkata apa-apa lagi, Ketika alat itu tiba di atas, Keduanya berjalan keluar, Tai Giamong hendak ajak dia ke ruangan tamu, Tetapi tiba-tiba di dalam ruangan itu terdengar suara penguasa rumah penjara, Lao San Cheng, Kau bawa saja dia, Tunggu setelah bertemu dengan nona him, Lalu kau ajak lagi dia kemari untuk ketemu denganku, Tai Giamong menerima baik dan merandek lalu menggapai kepada Chin Hong, Setelah mana ia baru memutar tubuh dan berjalan naik ke atas tangga batu yang gelap di samping alat naik turun itu, Chin Hong mengikuti di belakang tai Giamong, Pikirannya semakin tegang, Setiap melangkahkan kakinya ke atas, Seolah-olah menginjak hati sendiri, Darah sekujur badannya bergolak, Hingga kedua kakinya gemetaran, Hampir saja tidak mempunyai tenaga untuk melanjutkan perjalanannya, Benarkah dia itu ibuku? Bila benar demikian, Bagaimana aku harus berbuat? Kalau bukan ibunya tentunya sudah, Di sepanjang jalan Chin Hong berpikir pada akhirnya tidak berani memikirkan lagi, Pikirannya menjadi kalut sendiri, Apalagi jalan naik ke atas itu tampaknya begitu panjang sekali dan berbelok-belok serta gelap dan dingin pula, Hingga dirasakan semakin berat baginya, Melalui satu tikungan, Tiba-tiba terdengar suara barang bergerak seolah-olah alat naik turun ke lembah itu sedang bergerak hingga ia agak heran, Ia pikir alat itu rupanya bukan cuma ada satu saja, Tetapi yang lain itu tidak tahu naik turun di sebelah mana, Untuk menyingkirkan perasaannya sendiri yang kalut, Maka ia lantas bertanya kepada Tai Giamong, Aaaaaa, itu suara apa? Jangan banyak tanya, Ikut saja aku kedengarannya seperti suara dari alat naik turun ke lembah, Apakah kalian masih punya lain alat lagi? Ku kata jangan banyak tanya, Kenapa begitu? Ikut saja aku. Chin Hong masih tidak menghiraukan, Katanya pula sambil tertawa Oyaa, Aku sekarang ingat, Nona Leng pernah memberitahukan padaku, Tai Giamong mendadak berhenti dan bertanya dengan perasaan tegang, Nona Leng pernah memberitahukan, Kau apa aja lah kata, Ia kata bahwa di rumah penjara kalian ini masih ada satu tempat rahasia lain, Chin Hong mulai mengarang suatu cerita bohong, Kurang ajar bagaimana ia bisa memberitahukan padamu tentang ini Nona Leng baik sekali padaku, Antara kami berdua hampir tidak ada satu rahasia pun yang kami sembunyikan, Ia masih berkata, Berkata sampai di sini Chin Hong lalu pura-pura angkat pundak, Ia kata apa lagi? Katanya lagi, Bahwa suhunya itu sebenarnya adalah seorang wanita muka, Tai Giamong berubah menjadi keren dan membalikan tubuhnya dan memegang bahu Chin Hong dan mentaknya eh, Apa-apa aneh tanya Chin Hong kaget bercampur heran, Tai Giamong menarik padanya dan berjalan turun, Katanya dengan sikap galak, Kau jangan harap bisa menemui perempuan yang bernama Siuhim itu, Chin Hong berontak dan bertanya, Kenapa? Toh sudah diijankan oleh laucumu sendiri, Bukan? Tai Giamong terus menarik turun dan berkata dengan sangat mendongkol, Kau bocah, Hatimu tidak jujur kau berani menghina laucu, Akan kuajak kau menghadap laucu, Di sana kau boleh bicara Chin Hong jadi begitu gelisah, Ia mengulurkan tangannya menjamret dinding seraya berkata, Hai, taruhlah aku salah omong, Anggap saja aku tadi main-main denganmu, Jangan begitu galak kenapa Tai Giamong mengendorkan tangannya, Katanya sambil tertawa dingin, Nona Leng masih memberitahukan apalagi padamu lah tidak memberitahukan apapun juga kepadaku, Semua tadi juga adalah aku yang karang, Aku pikir hendak main-main denganmu, Jawab Chin Hong sambil menggeleng-gelengkan kepala, Tai Giamong melepaskan tangannya, Berkata sambil pendelikan matanya, Jikalau tidak mengingat usiamu yang masih terlalu muda, Aku benar-benar tidak akan mengampuni kau, Chin Hong menjura berulang-ulang seraya berkata, Ya, atas pertolongan Tai Giamong di sini ku ucapkan terima kasih banyak-banyak hawa amarah Tai Giamong mulai reda, Katanya sambil mengulapkan tangan, Sekarang naiklah baik-baik, Tidak boleh banyak bicara lagi, Kalau kau berani banyak mengeluarkan suara, Nanti akan ku tarik turun lagi kau Chin Hong menyatakan baik, Lalu memutar tubuh dan mendaki ke atas, Meskipun dalam hati mendongkol, Tetapi ia pun tidak berani berkata apa-apa lagi, Setelah melewati tiga undakan batu, Di hadapannya mulai tampak sebuah lorong panjang yang terang-benderang, Lorong yang panjangnya sepuluh tombak lebih itu dipancang rupa-rupa gambar dan tulisan, Semua tiang-tiang diukir dengan ukiran naga yang dibungkus emas, Keadaan itu seperti ruangan dalam istana, Di sebelah kiri terdapat sederetan kamar tidur, Kira-kira ada sepuluh buah lebih, Setiap kamar, Di luarnya dijaga oleh seorang tawanan penjara yang berdiri tegak, Chin Hong menampak keadaan demikian, Setelah berpikir, Ia segera mengetahui bahwa tempat yang memiliki kamar demikian, Banyak ini pasti adalah kamar tidur, Sepuluh diam loong yang ditugaskan sebagai mandor, Tentunya setiap orang satu kamar, Tapi perempuan yang bernama Siuhim itu entah di mana berdiam, Dalam otaknya timbul pertanyaan begitu maka segera merandek, Sebab tiap pikir apabila perempuan yang bernama Siuhim itu juga berdiam di tempat itu, Bagaimana suaranya bisa mengalun ke bawah lembah? Selagi berpikir begitu Tai Giamong yang berada di belakangnya sudah mendorongnya sambil berseru, Hayo jalan, Kenapa berdiri bengong di sini? Chin Hong terkejut, Terpaksa melanjutkan perjalanannya melalui lorong panjang itu, Ketika berjalan sampai di kamar terakhir, Tai Giamong tiba-tiba berjalan mendahulunya lalu mengetuk pintu, Dan berkata dengan suara perlahan, Nonas Siuhim ada di dalam dari dalam kamar terdengar sahutan seorang perempuan yang bersuara merdu, Ada, Tai Giamong perlu apa? Chin Hong yang mendengar jawaban dari dalam kamar itu, Ternyata adalah suara seorang wanita, Hatinya jadi. Berdebaran semakin keras suara itu dikenalnya betul, Setikit pun tak salah lagi adalah suara Siuhim yang malam itu memperdengarkan suara nyanyiannya. Meskipun ia hanya pernah mendengar satu kali, Akan tetapi, Suara yang halus merdu dan yang dapat membangkitkan rasa iba itu, Sesungguhnya telah memberikan kesan terlalu dalam kepadanya, Jadi mendengar suara itu lagi dengan secedirinya ia lantas tahu. Tai Giamong memperlihatkan tertawa Nia yang aneh memandang Chin Hong sejenak lalu berkata lagi ditujukan ke arah dalam kamar, Nona Siuhim, Locu perintahkan aku ajak seorang pemuda menemui kau Nona Siuhim dalam kamar hanya mengeluarkan suara O yang sangat perlahan kemudian bertanya dengan suara lemah lembut, Seorang pemuda, Ada perlu apa ia hendak menemui aku kalau Nona Siuhim ingin menemui dia boleh tanyakan sajalah padanya, Ini orangnya berkata lagi Tai Giamong. Dari dalam kamar terdengar suara lahan perlahan dari Nona Siuhim, Kemudian terdengar lagi kata-katanya, Baiklah, Suruh dia masuk Tai Giamong lalu memberi isyarat dengan tangan kepada Chin Hong, Dan setelah itu berlalu, Chin Hong menarik nafas dalam-dalam, Ia mengetok pintu sangat perlahan kemudian mendorongnya perlahan-lahan juga, Dengan diikuti oleh pandangan matanya yang tajam ke arah dalam kamar itu. Dari mulai masuk ia sudah perhatikan benar-benar keadaan di dalam kamar, Akhirnya ia sudah dapat menyaksikan segala galanya dalam kamar itu. Keadaan itu luar biasa anehnya, Dalam kamar itu dihiasi sangat bersih dan indah, Kecuali alat-alat biasa, Masih terdapat kitab, pedang, Alat-alat tetabuhan musik, Biji catur, Lukisan-lukisan dan tulisan orang ternama di zaman dahulu, Hal ini tak mirip dengan kamar seorang wanita lebih tepat Kalau dikatakan kamarnya seorang pria dan dari kaum sastrawan. Wanita yang disebut Nonasyuhim duduk di sebuah kursi yang membelakangi pintu, Ia agaknya tanggung melakukan suatu pekerjaan, Hingga sama sekali tidak menoleh ke arah tamunya. Wanita itu memiliki bentuk tubuh yang sangat indah, Mengenakan pakaian panjang putih bagaikan selju, Dari laut mukanya yang dipandang dari samping diperkirakan usianya kurang lebih tiga puluhan tahun, Chin Hang tidak berani lancang masuk, Ia berdiri di luar pintu dan berkata sambil menjurah, Siu, Nonasyuhim, Aku yang rendah, ingin menjumpai kau, Nonasyuhim tanpa menoleh sedikit pun juga, Pun tidak menghentikan pekerjaannya yang mungkin sedang tanggung, Menjawab dengan tenang kau masuk dulu dan tunggulah, Setelah aku menyelesaikan kerjaanku ini baru bicara denganmu. Chin Hang menyatakan baik, Lalu masuk ke dalam kamar, Duduk di sebuah kursi di sebelah kanan perempuan itu. Pada saat itu, Ia sudah dapat melihatnya teraut muka perempuan itu. Sebuah muka yang cantik ayu, Di samping. Kecantikan mukanya sikap dan segala galanya menunjukkan wataknya yang lemah lembut, Seolah-olah lukiaan dari sebuah tangan yang sangat pandai. Akan tetapi, Manakala pandangan matu Chin Hang dialihkan tanpa sengaja kepada sulaman kain-kain di atas meja, Tiba-tiba hatinya berdebar semakin heran. Ternyata, Perempuan itu sedang menyulam membuat gambar muka orang, Dan muka orang yang disulam itu mirip benar dengan muka pemuda yang pernah dilukis oleh Chin Hang Atas permintaan penguasa rumah penjara rimba perselatan saat itu wanita umur 30-an itu sudah hampir menyelesaikan sulamannya berupa muka pemuda itu, Hanya kurang di bagian metu kanannya saja. Perempuan itu agaknya sadang memusatkan seluruh pikiran dan perhatiannya untuk menyulam. Hingga Chin Hang yang duduk di sebelahnya juga tidak dihiraukannya sama sekali, Seolah-olah ia sudah lupa bahwa tadi ia pernah menyuruh seorang masuk ke dalam kamarnya. Chin Hang merasa bahwa metu yang disulam oleh perempuan itu kurang tepat, Dipandangnya seperti mata seorang bodoh, Hingga ia menggumam sendiri, Bagaimana biji mata, Biji matanya kurang bagus, Kurang baik bagaimana Chin Hang bangkit dan Menjawab, Sambil membungkukan badan, Matanya kurang hidup, Kurang bercahaya kalau nanti kau panjang sulaman itu di atas dinding, Mungkin bisa mengetahui bahwa matanya itu sedang menghadap ke tanah coba sajalah. Si Wuhim tampak agak berdiri alisnya, Berkata dengan sikap seperti sedih, Ada kalanya begitulah orang laki suka melihat ke tanah, Tidak melihat jauh, Chin Hang terkejut mendengar jawaban demikian, Angkat muka dan bertanya, Kalau begitu, Apakah kau sengaja menyulam demikian tidak? Kalau keadaannya benar-benar seperti apa yang kau kata, Itu adalah tidak disengaja, Kata Si Wuhim sambil menggelengkan kepala dan tertawa getir. Menyulam wajah seseorang sama dengan melukis kau harus pusatkan perasaanmu dalam sulaman itu, Dengan kera demikian barulah dapat menyelesaikan satu hasil kesenian yang bermutu sangat tinggi. Perempuan itu hanya tertawa hambar, Kemudian berkata, Sudah kupusatkan semua perasaanku kau pernah melihat orangnya tanya Chin Hang tiba-tiba. Perempuan itu mengangguk-anggukan kepala menghela nafas perlahan, Agaknya merasa sangat terharu. Apa betul begitu rupa orangnya tanya Chin Hang lagi? Perempuan itu kembali menganggukkan kepala, Menusukan jarumnya di kain sulam, Dengan tangannya ia menunjuk Chin Hang supaya duduk lagi, Kemudian bertanya dengan suara lemah lembut, Apa namamu? Datang dari mana Chin Hang berusaha keras untuk menenangkan pikirannya? Menjawab, Namaku Chin Hang, Datang dari tepi sungai Cian Tengkeng. Ada keperluan apa kau menengok aku bertanya perempuan I.I.U. lagi sambil tetap menundukkan kepala. Chin Hang akhirnya tidak berdaya menindas perasaannya, Ia berkata dengan suara agak gemetaran hendak, Dengar kau titik menceritakan suatu kisah, Perempuan itu menatap wajah Chin Hang dalam-dalam, Lalu bertanya, Hendak mendengar aku menceritakan suatu kisah? Kisah tentang apa maksudmu? Kisah tentang dirimu sendiri. Sudikah kau menceritakannya Chin Hang dengan emosi meluap-luap mengeluarkan kata-katanya? Mengapa kau hendak mendengar kisah? Kutanya perempuan itu sambil menatap wajah Chin Hang dengan penuh perhatian Sebab aku pikir kau pasti mempunyai suatu kisah yang sangat menarik. Titik jawab Chin Hang dengan muka merah. Dari mana kau tahu bahwa aku mempunyai kisah yang sangat menarik? Aku pernah dengar suara nyanyianmu, Dari situ agaknya kau hendak menumpahkan rasa, Terhadap seseorang koma rasa kenangan kau maksudkan balas bertanya perempuan itu dengan tenang. Chin Hang mengangguk. Tampak sikap perempuan itu yang sangat tenang, dalam hati mulai timbul perasaan kecewa, Ia mula curiga mungkin bukanlah perempuan misterius seperi apa yang dibayangkan olehnya Ia mungkin adalah istri penguasa rumah penjara rimba persilatan, Hanya seorang perempuan yang pesimistik dan suka menyanyi saja. Sepasang mata perempuan itu yang lembut dan tajam menatap wajah Chin Hang sekian lama, Bertanya dengan maksud agaknya ingin mengorek keterangan darinya. Dalam anggapanmu, aku ada mempunyai suatu kisah yang bagaimana seperti apa yang kau ucapkan sendiri tadi. Kisahmu itu mungkin mengandung suatu kenangan terhadap seseorang, Jikalau ucapanku ini ada salah, Harap kau maaf santitik perempuan itu mendadak menarik napas perlahan, Berkata dengan adanya yang mengandung suara pilu, Dugaanmu tidak salah. Tapi aku heran, mengapa kau ingin benar-benar mengetahui kisah itu Chin Hang tidak tahu bagaimana harus menjawab, Dalam hati merasa menyesal, Mengapa tidak mempersiapkan jawabannya yang cukup beralasan kalau ditanyai seperti ini. Tadi ia baru menggunakan kata-kata karena merasa tertarik ketika menjawab pertanyaan penguasa rumah penjara Rimba Persilatan istilah itu tidak mudah untuk memaksa seseorang menceritakan kisahnya sendiri tanpa perasaan khawatir, Maka ia sekarang tidak berani menggunakan istilah itu lagi. Perempuan itu menampak sikap Chin Hang yang agak gelisah, Lalu bertanya sambil tertawa hambar, Lantaran merasa tertarik bila alasan seperti itu tidak cukup kuat, Harap izinkan aku untuk berpikir lagi, Perempuan itu tertawa, Berkata sambil menganggukan kepala, Itu memang benar kurang cukup alasanmu, Tapi aku suka buat memenuhi perasaan tertarikmu itu. Terima kasih. Kalau begitu, maukah kau ceritakan kisahmu sekarang juga Chin Hang jadi kegirangan perempuan itu menganggukan kepala, Ia lalu berkata sebenarnya, Kisah ini sangat pendek tapi perlu banyak berpikir, Juga tidak memerlukan banyak berpikir dan banyak waktu, Tapi ada satu hasil kau harus tahu, Aku perlu merahasiakan nama-nama pelaku dalam kisah itu, Sebab kita satu sama lain belum pernah kenal pada sebelumnya. Apalagi orang dalam sesuatu kisah sebenarnya tidaklah penting, Betul tidak berdiam ia sebentar lalu melanjutkan, Begini kisahnya terjadi kepada 20 tahun berselang, Waktu itu aku baru berusia 16 tahun, Boleh dikata aku baru saja menanjak dewasa, Tapi, dalam usia sebegitu aku telah mengerti beberapa persoalan, Ayahku adalah seorang rimba persilatan yang mempunyai nama dan kedudukan baik, Ia hanya mempunyai seorang anak perempuan, Ialah diriku sendiri, Oleh sebab itu ayah sangat cinta sekali padaku, Ia memberikan pelajaran ilmu silat padaku, Bahkan untuk aku, Ayah menerima seorang murid laki-laki muda, Jadi suhengku. Aku kata untuk aku, Kau mengerti bukan maksudnya? Dia adalah seorang muda yang sangat pintar gagah dan jujur, Ia sangat sayang padaku dan selalu memperhatikan segala keperluanku, Begitu juga dia lekas mengerti apa saja kesulitankulah memiliki suatu perasaan hangat yang sangat aneh, Relah berkorban diri asal untuk aku. Tapi, dari sini juga mulainya kisahku ini. Benar-benar cinta itu sangat aneh, Aku tidak jemuh melihatnya, Tapi aku pun tidak tahu kenapa aku tak suka dia. Aku tahu ia memiliki banyak kebaikan, Tapi tak tahu kenapa, Kebaikannya itu tidak menarik bagiku, Jadi boleh dibilang aku bergaul dengannya seperti dalam keadaan terpaksa. Sehingga pada suatu saat, Aku berkenalan dengan seorang pemuda, Aku baru merasa sebab apa aku tidak menyukai suhengku itu. Kalau ku ceritakan, Mungkin kau bisa tertawakan aku. Aku tidak suka padanya sebenarnya ialah karena ia terlalu jujur, Terlalu banyak peraturan, Sedikit pun tak mengerti apa artinya romantis. Sebaliknya, pemuda yang aku kenal itu, Baik wajah, sikap maupun pengetahuannya boleh dibilang seimbang kalau mau dibanding-bandingkan dengan suhengku. Tapi pemuda itu membuat aku tergila-gila, Apa sebab? Sebabnya ia sangat lincah, Sangat bebas, Tata bahasanya pun sangat menarik, Titik kalau mau tahu siapa pemuda itu? Inilah orangnya, Pemuda yang sekarang sedang kusulam wajahnya, Oh, jangan terkejut dan heran, Ia benar-benar merupakan seorang yang sangat aneh. Asol kau mau tahu bagaimana aku kenal dia? Beginilah ceritanya. Pada suatu pagi di musim semi, Waktu pagi hari itu aku sudah pergi dari rumah untuk mengejar-ngejar seekor kupu-kupu yang indah warnanya di atas gunung. Kupu-kupu itu sangat licik, Ku kejar dialama sekali masih tak berhasil menangkapnya, Yang menyebakan ialah kalau aku berhenti mengejar, Ia juga berhenti, Kalau ku kejar lagi dia berlari. Kemudian aku jadi kesal, Ku ambil sebuah batu kecil lalu aku timpuk dia. Kupu-kupu itu jatuh, Tetapi ketika aku pungut, Aku baru tahu bahwa ia sama sekali bukan terluka karena timpukanku, Sebab, di tubuhnya ada kulihat sebatang jarum kecil menembusi perutnya, Jadi kupu-kupu itu sudah mati seketika itu juga selagi aku merasa terheran-heran, Seorang pemuda yang sangat misteri tiba-tiba muncul di hadapanku. Ketika pertama kali aku melihatnya, Merasa sedikit takut. Sebab ia sangat lincah dan tampan, Bahkan mempunyai tubuh tegap dan sangat menarik hati, Semuanya itu tidak ku dapatkan barangkali untuk selamanya pada diri siapapun juga, Tidak pada suhengku. Waktu itu karena pikiranku gugup hingga aku pura-pura marah, Aku tanya dia kenapa dia bunuh. Kupu-kupu itu. Penanyaanku dijawab olehnya sambil tersenyum dan angkat pundak, Bukankah kamu mau diamati? Tentu saja ku jawab segera, Siapa kata? Aku cuma mau melukainya saja. Pemuda itu menimpali kata-kataku, Mana mungkin bisa kau menggunakan batu untuk menimpuk? Sudah pasti kupu-kupu itu akan hancur. Bukankah itu sangat sayang dengan cepat aku lalu membantah kata-katanya, Tak mungkin bisa hancur tubuhnya pemuda itu berkata sambil tersenyum, Jangan bohong, Memang aku tahu kau memiliki kepandaya ilmu silat yang tidak tercelah Tapi belum sampai waktunya kau dapat membinasakan kupu-kupu itu Tanpa membuat hancur tubuhnya aku jadi dongkol, Maka ku balas kata-katanya dengan sikap ketus, Jadi kau tidak pandang mata orang, Heh pemuda itu tidak marah, Ia berkata lagi, Tidak, Apa yang aku ucapkan adalah hal yang sebenarnya semakin tambah dongkolku, Maka ku tantang dia, Kau berani bertanding denganku Pemuda itu menjawab dengan tenang, Mengapa tidak? Tapi kalau kau kalah, Tidak boleh menangis ya Akhirnya jadi juga kami mengadakan pertandingan, Ia benar hebat, Baru 3-4 jurus saja ia sudah menjatuhkan aku Seperti kataku tadi, Waktu itu baru 16 tahun usia ku tidak tahan kalau tidak menangis Pemuda itu buru-buru minta maaf kepadaku, Tapi aku tidak menghiraukannya Dalam keadaan begitulah aku ditinggal pergi titik hari kedua pagi-pagi, Kembali aku pergi gunung Yang sama untuk pergi bermain Aku diam-diam berkata pada diriku sendiri, Aku tidak akan mencari dia Kepapi, Dalam otaku entah mengapa selalu memikirkan dia, Bahkan sudah mulai membayangkan mungkin ia juga sudah datang ke gunung itu Benar saja apa yang kupikirkan itu menjadi kenyataan, Begitu aku tiba di atas gunung aku lantas dapat melihatnya yang sedang duduk di atas sebuah batu besar, Dan sedang memandangiku sambil tersenyum-senyum Selanjutnya kami lantas menjadi sahabat akrab, Hampir setiap hari kami bertemu di atas gunung itu Usianya lebih tua 10 tahun dariku Ia juga memberitahukan alamat kediamannya dan namanya Ia kata bertempat tinggal di sini Titik ialah lembah kunci besi di gunung Tai Pasan ini Chin Hang yang mendengar sampai di situ tidak dapat mengendalikan perasaannya Maka lalu membuka mulut untuk memotong dan bertanya Siapa namanya perempuan itu berdiam agak lama Lalu berkata dengan tenang Jikalau perlu, akan ku beritahukan nanti setelah habis ceritaku Toh masih belum terlambat Bukan setelah itu ia lalu melanjutkan ceritanya pula Setelah kami berkenalan selama 2 bulan lamanya Pada suatu hari dia mengutarakan isi hatinya Dan katanya hendak meminang diriku Aku suruh dia ketemukan ayah Dan dia bilang besok saja Tapi, di hari kedua tiba-tiba terjadi perubahan besar Ayahku dengan cara mendadak telah kedapatan mati di atas gunung sebelum kematian ayahku Dia rupanya sudah mendapat virasat lebih dulu Sebab dia pernah pesan padaku begini Kapan saja kau melihat ayahmu mati mendadak Kau bersama suhengmu harus segera tinggalkan rumah tanggamu Pergilah sejauh-jauhnya dari tempat kediamanmu Ai, kau mungkin dapat membayangkan sendiri Dalam usia semuda itu ditinggal mati ayah Betapakah hebatnya penderitaan batin seperti itu Waktu itu aku benar-benar sudah seperti orang gila Waktu pikiranku masih gelap suhengku membawa aku berlalu dari kediamanku Kami seolah-olah menyingkir dari kejaran musuh Sepanjang jalan kami harus beberapa kali menukar pakaian Dan menyamar melakukan perjalanan 6 hari 6 malam terus-menerus Akhirnya kami tiba di gunung Hwe Kiesan dan bersembunyi di situ Di luar dugaanku pemuda itu pun ikut dan perlihatkan diri di situ Dia menggunakan kesempatan selagi suhengku turun gunung untuk membeli persediaan bahan makanan Menanyakan padaku apa sebetulnya yang telah terjadi Bahwa kematian ayah mungkin atas perbuatan jahat orang Dia telah berjanji hendak menuntut balaskan Dan mencari musuh ayah dan minta kepadaku Supaya aku meninggalkan suheng dan pergi bersama-sama dia Permintaan gila itu tentu saja lantas ku tolak Dengan kera bagaimana aku dapat meninggilkan suheng secara mendadak dalam keadaan seperti itu Maka kami masih tetap seperti dahulu kala Mengadakan pergaulan dengannya di luar tau suheng Tak lama kemudian, kembali ia menyatakan maksudnya kepadaku Tapi aku tetap menolak Aku sesungguhnya tak tahu dan merasa berat sekali Dengan kera bagaimana aku harus membuka mulut terhadap suheng Karena ia terlalu baik sekali terhadapku Maka aku jadi tidak tega kalau menyaksikan ia menderita pukulan batin Atas perbuatanku titik beberapa lama kemudian Untuk ketiga kalinya ia menyatakan maksudnya Ketika aku masih dalam keadaan ragu-ragu Ia telah menangkap cintaku A-a-a-a, ia sebetulnya terlalu gila-gilaan Adatnya juga Menunjukkan kekerasan hatinya Mendadak ia jadi seperti binatang liar yang sedang marah Untuk selanjutnya kami lantas liwatkan penghidupan bahagia yang wajar di luar tahu suhengku Pada suatu hari, aku bersama suhengku sedang melatih ilmu pedang Aku telah kehabisan tenaga dan jatuh Suheng lalu pondong diriku Pada saat itulah ia muncul Ini mungkin sudah diatur oleh nasib Sebab itu adalah untuk pertama kalinya ia berhadapan dengan suheng Ketika ia melihat aku dipondong oleh suheng Ia merasa begitu rupa kepadaku Dan hampir saja aku dibunuhnya Ia memaki-maki diriku Mengatakan aku tidak mau meninggalkan suheng Lantaran dianggapnya ada mempunyai perhubungan gelap Aku tidak diberikan kesempatan sedikit pun juga untuk memberikan penjelasan Ia lantas pergi Pergi jauh dan untuk selama-lamanya Suhengku tidak marah Ia pondong aku kembali ke rumah Ia kata bahwa ia sudah tahu segala galanya tentang kami Ia bersedia untuk mencarikan ia supaya kembali Bahkan berkata apabila ia tidak kembali Ia malah mengusulkan supaya aku menunggu setelah melahirkan anak baru turun gunung mencarinya Demikianlah, suheng juga pergi meninggalkan aku seorang diri di atas gunung Sampai aku melahirkan seorang arak laki-laki mereka berdua semua tidak kembali Aku tidak menunggu sampai anakku berusia Satu bulan aku sudah berbenah dan turun gunung Maksudku hendak mencari dia Sudah direncanakan, hendak berkunjung ke gunung Sampai pasan tak disangka-sangka baru menyeberang sungai Chiang Tengkeng Telah mengalami nasib buruk Kapal yang kutumpangi terbalik dan karam Tapi, aku masih ingat sewaktu kami ibu dan anak tenggelam Anakku ditarik oleh seorang laki-laki setengah umur Aku sendiri telah terlempar oleh gelombang air hingga beberapa pal jauhnya Masih untung nagiku, waktu itu aku ditolong oleh seorang nelayan Tapi, aku sudah tidak bisa menemukan anakku Aku menggunakan waktu dua tahun mencari-cari anakku kemana-mana Tidak juga menemukan terpaksa pergi ke gunung tai pasan ini untuk mencari dia Tapi dia juga sudah lama tidak berdiam di sini Aku pergi kemana-mana, juga tidak menemukan kemudian dengan tidak disengaja aku mendapat suatu akal Karena dengan mendada aku ingat mungkin ia pada suatu hari bisa kembali ke gunung tai pasan Maka aku lalu mengambil keputusan kembali di sini untuk menantikan kedatangannya 12 tahun berselang Penguasa rumah penjara Rimba Persilatan yang sekarang telah tiba di tempat ini dan membangun rumah penjaranya Ia melihat keadaanku yang patut dikasihani Maka mengijankan aku tinggal terus di tempat ini Titik inilah seluruh kisah yang menyangkut diriku Kisah ini hanya merupakan suatu kisah cinta pribadi seseorang Tidak ada bagian yang menarik juga Tidak ada yang memberikan kesan dalam bagi orang lain Setelah kau mendengar kisah ini Mungkin kau bisa merasa kecewa Tapi yang ku tahu jelas Bagaimanapun juga toh aku sudah memenuhi perasaanmu yang tertarik dan merasa heran Bukankah begitu namun Chin Hang yang mendengarkan sudah sejak tadi tergoncang hebat jantungnya Ia berusaha sekuat tenaga untuk menindas perasaannya hingga mendengarkan kisahnya sampai habis Setelah ditanya demikian Ia tidak dapat menahan lagi mengucurnya air mata Dengan air mata berlinang-linang Ia berkata dengan suara keras Siapa dia? Siapa dia? Siapakah dia itu? Mata perempuan itu juga sudah basah digenangi air mata Dengan perasaan tegang menatap wajah Chin Hang Kemudian baru menjawab Dia bernama Kim Hang Chin Hang Memuka lebar matanya dan berseru Apakah kau adalah titik anak perempuan Tetua partai OEY Sanpei Sumacin yang bernama Sumacin Air mata perempuan itu mengalir semakin deras Ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke depan Chin Hang Lalu mengulurkan tangannya dan merabah-rabah leher anak muda itu Lalu berkata dengan suara tergetar Tidak ada kunci emasnya yang berukiran huruf liong Kau tidak mempunyai kunci-kunci serupa itu titik Chin Hang buru-buru mengeluarkan anak kunci berukiran huruf liong bersama rantai emasnya Dan diberikan kepada perempuan itu kemudian berlutut di hadapannya Terima kasih telah menonton!